Intro Dua orang pelaku bandar narkoba jaringan Malaysia berhasil diringkus saat narkoba Polres Asahan. Kedua pelaku ini terpaksa diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas karena mencoba melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Inilah kedua pelaku Darwin Harahap dan Zulham Simangunsong yang keduanya ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu seberat setengah kilogram. Keduanya ditangkap di depan rumah sakit Royal Prima Medan saat akan mengedarkan narkotika. Selain menangkap kedua pelaku serta menyita sabu seberat setengah kilogram, petugas juga menyita sepucuk senjata air softgun, uang tunai, dan ATM milik pelaku. Penangkapan kedua pelaku ini merupakan hasil dari pengembangan pelaku lainnya bernama Bakri yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Bakri, ternyata kedua pelaku Darwin dan Zulham sudah membawa barang haram tersebut ke Medan untuk dijual. Mendapat informasi tersebut, petugas kemudian langsung bergerak cepat untuk memburu dan menangkap kedua pelaku. Rumah sakit umum, raku, manan, sepatu pang, berkisaran. Karena terbuat bersangka kasus narkoba melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. Kita lakukan pindakan tegas terbuka. Nah, ini kita berhasil mengungkapkan kasus narkoba dikaji di Sabu-Sabu. Untuk protologisnya, ini merupakan pengembangan dari tersangka atas nama Bakri di Kisara. Lalu kita penerangkan kemarin tim bergerak ke Medan dan berhasil mengungkap barang bumi kurang lebih setengah kilo. Selamat pemerintah Kabupaten Nasahan, beserta TNI dan Polri, berantasi secara jenis bentuk langkongan di Kabupaten Nasahan. Kini kedua pelaku beserta barang bukti di bawah kesat narkoba Polres Asahan dengan menjalani pemeriksaan dan terancam dikenakan Pasal 114, Junto Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara seumur hidup. Dari Sumatera Utara, Rasit Rido, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.